Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mustofa S.A.I. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara membuat SPBY dan kuitansi uang makan untuk TUP Nihil Caranya langsung saja silakan Bapak Ibu login menggunakan user operator pembayaran ini saya sudah login silakan pilih penuh pembayaran kemudian catat perintah bayar untuk selanjutnya ke bagian bawah rekam kemudian tentukan tanggal perintah bayarnya disini jenis perintah bayarnya perlu diperhatikan karena ini adalah untuk TUP Nihil disini pilih yang TUP kemudian pilih sumber dananya kemudian programnya kemudian programnya selanjutnya pilih NPWP nya disini nah disini pilih NPWP nya adalah data wajib pajaknya disini sudah saya rekam jika Bapak Ibu belum rekam silakan Bapak Ibu rekam di modul bendahara yaitu referensi wajib pajak disini pilih para pegawai ini saya perbagai mtsn2 muko-muko kemudian silakan isikan urayanya selanjutnya disini pilih detail tentukan detail akun belanjanya klik tambah kemudian pilih akunnya disini akun uang makan 511129 ya disini belanja uang makan kemudian pendetailan kemudian tambah jadi untuk langkahnya ini sama ya Bapak Ibu dengan pembuatan SPBY UP biasa kemudian tentukan disini detailnya terima kasih 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 keluar untuk langsung selanjutnya tinggal klik simpan kemudian silakan Bapak Ibu tambahkan detail akun potongannya pilih akunnya adalah pph21 silakan input jumlah pajaknya kemudian simpan selanjutnya di sini di bagian bawah tinggal Bapak Ibu klik simpan saja apakah Anda yakin akan menyimpan data? klik saja iya data sudah tersimpan untuk langkah selanjutnya adalah validasi SPBY di akunnya pph21 pada akun pph21 silakan Bapak Ibu pilih pembayaran kemudian pilih di validasi selanjutnya validasi perintah bayar ini keterangannya belum disetujui Bapak Ibu tinggal centang saja pilih tanggal setujunya silakan ditentukan kemudian status validasinya jika memang disetujui klik setuju kemudian simpan ketika sudah berhasil di validasi maka di sini status validasinya disetujui dengan tersebut maka SPBY itu sudah berhasil dibuat untuk langkah selanjutnya untuk pembuatan kuitansinya silakan Bapak Ibu di user operator bendahara pilih di menu bendahara kemudian di sini transaksi kemudian membuat kuitansi langkah selanjutnya silakan klik klik ditambah ya Bapak Ibu kemudian pilih perintah bayarnya kemudian simpan untuk langkah selanjutnya tinggal pilih tanggal bayarnya kemudian nama penerima uang kemudian di cara pembayarannya di sini karena menggunakan TUP tunai di sini ya Bapak Ibu klik saja tunai untuk langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu tinggal klik saja simpan klik saja iya data berhasil disimpan jadi begitulah ya Bapak Ibu cara untuk membuat SPBY dan kuitansi pembayaran uang makan untuk keperluan TUP nihil demikian yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir jika terdapat kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati